Intro Jadi yang pertama tadi yang dari Bajar Masin ya Bahwa ini bukan perang ideologi kalau di Ukraina ini ya Juga bukan agama gitu ya Walaupun disini rada keseret-seret di isu agama juga ya Karena ini bagian dari kampanye ya Misalnya karena presidennya Ukraina ini Yahudi Yahudi Iya kan Dan beberapa kali punya statement yang rada anti-Palestina Memang Ukraina ini negara kedua terbesar adanya orang Yahudi di Eropa setelah Perancis ya Yang terbesar sih ada di Amerika sama di Serai Tapi yang di Eropanya yang terbesarnya itu ada di Perancis sama yang kedua itu di Ukraina ya Tapi ini tidak ada hubungannya dengan masalah ini Dengan perang ini Ini murni masalah keamanan nasional Rusia Jadi bagi Rusia ini adalah Kalau tidak sekarang saya akan mati Kira-kira begitu ya Jadi ini masalah eksistensial bagi Rusia gitu ya Daripada nanti kalau Ukraina sudah gabung ke NATO Sudah gabung ke Uni Eropa Rusia tidak benar-benar perbatasannya habis Rusia dicekik habis itu Jadi buat Rusia perang ini tidak bisa dihindari Putin itu punya satu prinsip Kalau saya harus terlibat Kalau perangnya harus terjadi Lagi bagus saya yang mulai Dan memang kalau kita lihat perang ini nih Real disruption Ini disrupsi yang benar-benar nyata Tiba-tiba isu pandemi jadi Tidak penting sekarang Misalnya ini ya Dari mana Uni Eropa menganggarkan nanti penanganan pengungsi Bantuan kepada Ukraina 2 juta orang Dan Uni Eropa sudah kasih jaminan 3 tahun Mereka bebas Kan salah satunya yang saya lihat Kalau kita lihat di media-media di Eropa Itu adalah relokasi dana recovery COVID Kepada bantuan Ukraina gitu Makanya banyak negara Eropa sekarang sudah mengangkat Semua prokes soal COVID ini Termasuk Perancis sudah mengangkat Nggak ada masker lagi Nggak ada aturan lagi selesai COVID dianggap selesai dengan sendirinya Ini salah satu implikasinya Jadi ini sekali lagi Ini bukan nggak ada masalah ideologi disini Atau masalah Cuma proses penggalangan di Ukraina Di internalnya Itu ada unsur penggalangan ideologinya Memang ada anti Apa namanya Anti Rusianya Padahal sebenarnya ini satu bangsa Satu etnis mereka ini Rusia sama Jadi ini lebih mirip sebenarnya perang sodara Lebih mirip begitu ya Sepertiga dari pejabat Rusia itu Orang Ukraina Pertiga Ini bukan angka yang kecil Pertiga Jadi ini mereka ini sesama sodara Makanya ada satu orang penulis Rusia Mengatakan Perang ini Akan menjadi trauma Seratus tahun Bagi bangsa-bangsa ini Bagi semua generasi yang akan datang Dari Bangsa Slavia ini Itu perlu waktu seratusan tahun nanti Untuk Apa namanya Menghilangkan memori ini nanti Ini nggak bisa Nggak gampang Jadi Kata mereka Kalau outputnya tidak benar-benar Merupakan kemenangan seribu tahun Karena bagaimanapun kan Juga ada yang menganggap bahwa Ini Kegagalan Putin ya Karena akhirnya Putin Bisa diseret ke dalam perang Yang diciptakan oleh Amerika Tapi Sebenarnya Tidak Kenyataannya juga tidak persis Seperti itu Tadi Pak Imron juga menjelaskan tadi Bahwa Ternyata Perang ini Tidak juga secara otomatis Bisa dipakai sebagai alat konsolidasi Amerika Dengan Eropa Karena Trust itu pada dasarnya sudah hilang Iya kan Kalau treatment orang kepada Ukraina sekarang ini Bagus Orang terus bertanya Terus Palestina bagaimana Terus Irak bagaimana Terus Syria bagaimana Terus Afganistan bagaimana Jadi yang hancur secara global ini adalah value Kepercayaan orang kepada demokrasi Kepada hak asasi manusia Dan seterusnya Nah Kita kembali tadi Sekaligus ini ke pertanyaan Yang kedua tadi Sebenarnya Dari sini kita Kemudian akan menghadapi Satu tren Yang kontradiktif Paradoksal Di satu sisi akan ada pembentukan Aliansi-aliansi global baru Dan orang-orang sedang mencari Puluhan negara-negara ini Yang negara-negara kelas menengah ini Termasuk seperti Indonesia ini Lihat-lihat Iya kan Lihat situasi Tapi di sisi lain Pada akhirnya kita akan kembali Ke pendekatan proteksionisme nasional Terutama dalam bidang ekonomi Misalnya sekarang ya Saya rasa Kasus Ukraina ini Bisa juga dipakai oleh Eropa nanti Untuk melakukan revitalisasi Industrinya kembali Iya kan Ini ada tenaga kerja murah kok Iya kan Gak perlu lagi impor itu ya Refugi-refugi dari negara lain Ini Eropa sendiri Karena itu juga bagian dari Cara mereka berkompetisi Melawan Cina Jadi pabrik-pabrik yang tadinya Dibangun di Cina Sekarang dibikin kembali di Eropa Tapi tenaga kerjanya Tidak lagi dari Cina Tapi dari mereka sendiri Karena ini sekarang ada Tenaga kerja murah Itu bisa akan kejadiannya Salah satunya bisa Seperti itu Sebenarnya saya pernah Mengatakan kepada Presiden Dalam salah satu pertemuan kita Dengan boleh bawa saya bilang Pak Periode kedua Bapak ini Seluruhnya Dari awal sampai akhir Akan ada di bawah krisis Akan ada di tengah krisis Sampai akhir nanti Jadi Bapak perlu benar-benar Merumuskan apa legasinya Di tengah krisis ini Dan saya rasa Dampak dari krisis ini adalah Semua rencana-rencana Proyek-proyek nasional Yang strategis Ini akan susah berjalan Termasuk diantaranya IKN Ini secara teknis ini Secara teknis Sangat susah untuk dijalankan Sekarang ini ya Apalagi kalau dia Mengandalkan investasi Dari luar Ada satu keuntungan Yang kita peroleh disini Yaitu kalau Dan tadi ada pertanyaan Ini apa yang akan dialami Orang di desa-desa Di masyarakat secara langsung Itu harga-harga Harga-harga akan naik Dan akan ada banyak kelangkaan Terutama harga-harga Bahan pokok Saya rasa sekarang kan Kita sudah mengalaminya Bensin kan naik semua sekarang kan Udah lumayan 8% Nah itu naik terus Seperti ini Kalau di Misalnya kalau di Kalau saya rasa Kalau rata-rata di barat Mungkin sekarang sudah 2 dolar ya Sudah lebih 2 dolar per liter ya Dia hitungnya kan per galon ya Kalau dia kan galon ya Galon kan dia sudah 8 ya Ya udah tinggi sekali Udah tinggi sekali Jadi Satu galon Kalau saya sudah hampir 4,4 liter Jadi Itu hampir 2 dolar Lebih atau lebih Plus minus gitu ya Per liter Kira-kira 30an ribu ya Dan sekarang misalnya Mata uang Eropa ini Agak jatuh kepada dolar Iya kan Kalau kita lihat Siap menyambut tunggung sih Jadi ini harga-harga Yang akan naik Dan Kita misalnya sekarang Sedang memikirkan di DPN ini Apakah kita akan mengadakan Misalnya bantuan Seperti minyak goreng Tapi kita takut jadi tertudu Jangan-jangan sebagai penimbun juga Karena ini Beberapa partai yang sudah melakukan Bantuan ini Akhirnya tertudu Jangan-jangan ikut nimbung juga Kayak begini kan Ini masalah Sebab Ini Perlu kita pikirkan bersama Tetapi kira-kira Yang dalam waktu dekat Itu yang akan dihadapi oleh orang Kenaikan harga-harga semuanya Karena Karena Inflasi Di Amerika sekarang Inflasinya sudah 8% Dan ini Susah sekali terkendali Karena Di Eropa juga sama semuanya Ini kondisinya sangat sulit Untuk dikendalikan Dan juga Susah Susah diprediksi Tapi secara umum Langsung masyarakat Yang akan dialami Adalah itu Nah Yang ketiga ini Pertanyaan Saya sebenarnya Tidak mau bicara Soal khilafah ini Justru saya ingin Mengingatkan bahwa Di tengah situasi perang ini Itu akan ada Banyak perang informasi Dan juga perang Disinformasi Anda akan melihat Misalnya ini Label-label agama Isu-isu agama Dipakai juga Dalam penggalangan Misalnya gitu ya Saya melihat Beredar banyak Misalnya pasukan Ceznya Iya kan Ini pasukan Muslim Rusia Ikut perang Disana gitu ya Nanti di Ukraina juga Ini kan ada muslimnya juga kan Krimian Tartar ya Itu ada muslimnya juga Karena memang itu satu bangsa dulu Mereka itu gitu loh Jadi yang Yang di Rusia ada muslimnya Yang di Ukraina juga ada muslimnya Dan untuk kepentingan negara Masing-masing Mereka mungkin terpaksa berhadapan Mereka mungkin terpaksa berhadapan Tapi di dunia Islam Ini bisa terjadi Disinformasi seperti ini Misalnya ini ya Saya perlu mengingatkan dari awal ya Misalnya karena Amerika Membuka sekarang yang disebut Pintu tentang international fighters Siapa yang mau pergi perang ke Ukraina Dikasih kesempatan Iya kan Bahkan banyak disersi sekarang ini Inggris sudah Boris Johnson sudah mengatakan ini Tentara-tentara Inggris Tidak bisa ditahan Yang mau pergi ke Ukraina Ikut perang secara sukarela Tapi akan dihukum nanti Kalau mereka kembali Itu kan sama saja melepas mereka kan Tapi dengan membuat pintu Untuk international fighters Seperti ini Ini artinya apa? Kita mulai Men swastanisasi perang Kita mulai Men swastanisasi perang Rusia akhirnya juga Melakukan hal yang sama Sekarang Menteri Pertahanan Rusia Sudah mengatakan Sudah ada 16 ribu Pendaftar dari Timur Tengah Di Timur Tengah ini Paling gampang Disosialisasi ide ini Kapan lagi perang Lawan Eropa Di Eropa Ini waktunya Dibayar pula Ini waktunya Ini waktunya Ini paling gampang ide ini Dan saya kira Jangan-jangan di Indonesia Juga bisa dengan gampang Untuk Kita diprovokasi Ini yang saya selalu Katakan jangan sampai kita Jadi kolateral Dulu Waktu perang Afganistan Uni Soviet Menginvasi Afganistan Penasehat keamanan Nasional Amerika Waktu itu masih Jimmy Carter ya Namanya Ini sudah meninggal Beberapa tahun lalu nih Brezinski Jeff Brezinski Dia kasih nasihat Kepada Jimmy Carter Kita harus mengubah Afganistan Menjadi Vietnamnya Rusia Rubah itu Jadi kuburan Rusia Dibantulah Mujahidin Lawan Rusia 10 tahun Rusia Teler Uni Soviet Teler nih Check out Dan runtuh Itu pendarahan Secara militer Dan ekonomi Eh Tau-taunya juga Amerika Datang ke Afgan Itu pendarahan juga 20 tahun Iya kan Kemudian Datang ke Irak Itu juga pendarahan Dan sekarang Dengan mengorganisasi Perlawanan seperti ini Tempat-tempat ini Syria Libya Irak Ini sudah menjadi Medan tempur Tempat negara-negara Adidaya Melatih senjatanya Melatih militernya Supaya selalu on Selalu dalam kondisi Siaga perang Seperti itu Tetapi ini juga Jadi momentum Penggalangan Negara-negara ini Akan melakukan Penggalangan Sekarang kalau dari timur Tengah Yang mau jihad Kesana Membantu Putin Coba bayangkan Kan dia bisa bikin Isu saja Isu juga Ini yang perang Rusia Lawan Amerika Tapi lo kan Ini kesempatan Anda Melawan Eropa Ini waktunya Perangnya di Eropa Bukan di Afgan Bukan di Syria Bukan di Irak Ini asyik Ini perang kali ini Ini lo Itu ide ini Bisa sangat menggoda Apalagi kalau sudah Dihubung-hubungkan Dengan khilafan Nanti gitu kan Jadi sekali lagi Ini perang orang Ini bukan perang kita Jangan ikut-ikut Dalam perang orang Karena ini Nanti ini bisa dipakai Sebagai alat penggalangan itu Justru kita harus Konsen kepada Kepentingan nasional Kita sekarang ini Sebagai Indonesia Apa yang harus Kita lakukan Itu Kita hidup di sini Dan kita harus Terlebih dahulu Mendahulukan Kepentingan nasional Kita sendiri Saya kira itu ya Terlebih dahulu Terlebih dahulu Terlebih dahulu Terlebih dahulu